Ya Pemirsa Sidang Eksepsi Ketua dan Pejabat KPU Tanjab Tim Dugaan Korupsi Danah Hibah Pilkada 2020 akan digelar pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang Eksepsi Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Jabung Timur, Nurholis, serta tiga pejabat KPU lainnya yaitu Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara KPU, dan Mardiana selaku pejabat penandatangan Surat Perintah Pembayaran. Ada sedugaan korupsi danah hibah Pilkada 2020 akan digelar pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi. Sebelumnya, Hazmin Andalusi Sultan Muda selaku tim penesihat hukum Nurholis menjelaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ambigu dalam jaksaan tidak dijabarkan secara jelas tempat kejadian di mana Ketua KPU Tanjung Jabung Timur tidak ada peran dalam pengelolaan keuangan-keuangan negara. Ada lima komisioner di KPU yang bersifat kolektif kolegial. Ada dalam dakwaan itu penyebutan Jaksa dalam menyusun dakwaan itu kami melihat ada ambigu terkait setidak-tidaknya, ada tempat setidak-tidaknya. Nah itu kita bingung ini setidak-tidaknya, ini maksudnya di mana di Jabi atau di mana di... Nah itulah yang pertama kita eksepsi terkait masalah itu. Nah terus kedua masalah terkait keunangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara. Nah kalau dalam dakwaan Jaksa, Jaksa memakai dari akuntan publik. Nah di sana kita melihat, nah di sini ada terjadi perbedaan persepsi antara penasihat hukum dan pihak kejaksaan. Diketahui ketua dan tiga pejabat KPU didakwa dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Junto 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah pada undang-undang nomor 20 tahun 2021 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang 20 tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Cek TV melaporkan